Hai Bapak-Bapak, Ibu, Kakak-Kakak, terima kasih sudah hadir pada acara penutupan pameran dan peringatan hari wafat Bung Hatta yang ke-44. Pada sore hari ini, untuk acara penutupan ini kita akan melaksanakan diskusi ya, jadi penutupan acaranya adalah diskusi yang berjudul Jika Hatta melihat Indonesia hari ini. Jadi kita berangkat dari, pameran ini berangkat dari keresahan kita sendiri, keresahan kita bersama ya tentang situasi Indonesia hari ini dimana kita merasa akar dari masalah integritas, korupsi yang rajalela, demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana semestinya hadir karena kita kekurangan teladan gitu kan, kepemimpinan politik yang tidak memberikan kita contoh gitu dan membuat kita pesimis dalam melihat penyelenggaraan jugana. Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita bersama-sama kita menekan lagu Indonesia Raya. Jadi pada seluruh hadirin kami harap untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Indonesia Dan tanah airku Marilah kita bersama-sama kita bersama-sama kita bersama-sama Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bansaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah barangnya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya Terima kasih hadir di persilapan untuk duduk kembali Sebelum kita berlangkah lebih jauh ke acara diskusinya Untuk membuka acara ini, saya ingin mempersilahkan kepada Prof. Dr. Mutia Farida Hatta Swasono Untuk memberikan kesambutan dan status pengantar untuk penutupan acara ini Terima kasih Terima kasih Ini apa ya? Terima kasih 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 Saya senang sekali bahwa acara yang kami lakukan dari Yayasan Hattar, Yayasan Palawan Nasional Palawan Hattar disingkat Yayasan Hattar Untuk memperingati hari wafat Hattar ke-24 tahun sudah sampai pada hari penutupan dari tanggal 14 sampai setara 17 Saya senang mendengar bahwa ini walaupun sederhana tapi banyak perhatiannya walaupun tidak datang disini tapi di WA kami dapat komentar-komentar dari WA Dan sebetulnya juga ini Haridah yang pemimpinnya dengan teman-teman asal Mas Erwin dan teman-teman semua yang merasakan bahwa ini tahun politik Tapi di tahun politik ini banyak hal-hal yang tidak kita kira sangat mengganggu keacaraan perjalanan demokrasi dan juga banyak justru konflik terjadi Terutama ada konflik lewat media sosial, macam-macam dan ada yang betul ada yang tidak tapi itu tidak mendukung bagi kehidupan kita semua Nah di masa depan kan ada pemimpin baru Nah sebagian dari yang sekarang menjabat tidak ada lagi mungkin nanti digantikan oleh orang-orang baru Dan kami juga berharap atau berpikir pasti ada orang-orang baru yang muda-muda Dan saya mendukung adik saya Haridah dan teman-temannya untuk mengadakan pameran ini sebetulnya adalah Karena peringatan kalau itu ditelatan dari Bung Hatta judulnya Kelatan apa sih? Sebetulnya yang ditelatani bukan Bung Hatta dengan cara hidup ya karena dia dari zaman yang lain Tetapi pemikiran Bung Hatta Pada zamannya dia berpikir sesuatu Memang berespot Kondisi yang dia hadapi ketika Bung Hatta hidup Tetapi perkataan-perkataan dan pemikiran Bung Hatta itu masih jauh Ternyata jauh ke depan sampai sekarang pun masih relevan Ya sangat relevan Nasihatnya masih sangat relevan Kenapa seseorang bisa mengatakan sesuatu yang dia lontarkan dan ternyata masih relevan Karena dia berpikir apa sih yang terjadi Apa yang seharusnya terjadi Dan itu Bung Hatta menyampaikan banyak dalam pengalaman hidupnya yang sebagai Mulai dari mahasiswa di negeri Belanda Kalau di Indonesia juga sudah masuk apa namanya Yang Sumatera membuat ya Waktu SMP Usia SMP Kemudian sekolah di Prince Henry School itu Semacam Sekolah SMP SMP ya kalau sekarang Kemudian SMP ekonomi itu Tapi kemudian ke Inggris Belanda menjadi Menjadi tokoh Dari mahasiswa Dari tokoh Perhimpunan Indonesia Yang menginginkan tentang Bahwa kita harus berdeka Dan kalau berdeka itu Isinya Bagaimana Indonesia harus berdeka Nah Dan Kemudian Bulan kembali Berjuang di Pendidikan Nasional Indonesia Dibuang ke Bufendibul dan Banda Merah Dan akhirnya Jakarta Berjuang terus Lewat Bisa Penangga Rakyat Kemudian BPU Badan Usaha Persiapan Pendidikan Usaha-usaha Persiapan Pengadilan Indonesia BPU PKI Kemudian Memprogramaskan Keberdekaan Dan Kemudian Menjadi Wabres Dan Satu highlightnya Adalah Memimpin KMB Dan Menerima Kemudian Kerajaan Kedaulatan Dari Negeri Belanda Melalui Juliana Bahwa Indonesia Bukan lagi Kedaulatannya Berarti bukan lagi Jajahan Dari Kerajaan Belanda Nah ini semua Saya sudah juga Bicarakan Ini semua adalah Sampai Akhir Hayatnya Dia terus Menulis Bicara Di Dato Dimana-mana Termasuk Di Kalangan Perguruan Kingi Dan Pemuda Dan itu Yang Kita bisa Baca Dari Sini Saya terima kasih Dari Menampilkan Buku-buku beliau Dan nanti Mudah-mudahan Ada yang Mau beli Atau Kemudian Mau beli Karena itu Penting sekali Bagi kita Jadi Pemikiran Bung Hatta Yang dihukur Dan kami sedikit Disini mencuplik Untuk mengingatkan Di tahun politik ini Kita berjuang Untuk mendapatkan Pemerintah baru Karena memang sudah waktunya Itu Bergantung Kemudian Di Kedepan sana Kita ingin Yang mengimpin Indonesia Itu orang-orang bijak Pemuda-pemuda Yang Bijak Nah Bagaimana menjadi bijak Itu Harus Ini Ada teladan Dari Pemerintah Yang kita bisa baca Dari Tulisannya Maupun Pemikirannya Nah Jadi Saya berharap Bahwa Para pemuda Yang menjadi pemimpin Bangsa kita Di Seluruh Jabatan Pemerintahan Maupun Di Organisasi-organisasi Penting Yang ada di negara ini Semoga Mengikuti Pemikiran Bung Hatta Bahwa Yang utama Bagi Indonesia Adalah Bahwa Bahwa Indonesia Harus Maju Dan Ketentangan rakyat Adalah yang utama Kita Membangun Melakukan Pembangunan Nasional Untuk Membangun Supaya masyarakat kita Sejahtera Dan rakyat Sejahtera Artinya juga Bagi Bu Hatta Rakyat yang bahagia Dan Rakyat yang bahagia itu Beliau Ucapkan Sebelum Ada BBB Menyampaikan Ya Pada Tahun 48 Kita Indonesia 1945 Sudah Menyampaikan Bahwa Kita Mesti Kembali 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 Itu adalah hak segala bangsa Bahagia itu Beliau Tulis dalam Berbagai Tulisan Bahwa Indonesia Rakyat Indonesia Harus bahagia Jangan Yang Jangan Hanya Penderitaan Penderitaan Yang mereka Terima Tetapi Haruslah Mereka Merasa Net左 ini sendiri sebagai negara ini dan bisa ikut berperan dengan tangannya sendiri untuk membangun, ikut membangun negara jadi itu tidak mungkin kalau kita tidak cinta tanah air dan bangsa karena itu kalau rakyat secantara maka mereka dengan sendirian akan bekerja dengan bagian karena mereka diperhitungkan dalam pembangunan nasional jadi mereka dirawat diutamakan kebutuhan pribadinya kebutuhan fisiknya mentalnya, tapi juga mereka bekerja untuk mendapatkan kesempatan bekerja di tanah airnya sendiri, dalam berbagai lingkungan di mana mereka itu bisa bekerja ada yang sebagai guru, ada yang bisa sebagai tenaga kerja sebagai pemimpin pemimpin daerah, pemimpin nasional dan sebagainya artis budayawan termasuk lemuan yang sangat penting peranannya saya kira itu yang dapat saya sampaikan ini adalah untuk mengingat kembali Bung Hatta kalau untuk jadi teladan bukan teladan langsung perilakunya itu sudah lama tetapi bagaimana beliau berperilaku seperti itu karena apa? karena beliau cinta tanah air dan bangsa dan bagaimana kita juga harus melanjutkan cinta tanah air dan bangsa untuk bisa membuat negara kita berjaya dan diperhitungkan di dunia internasional dan rakyat kita menjadi rakyat yang berkarakter baik ini yang selalu diinginkan oleh Bung Hatta bangsa kita harus mempunyai karakter bangsa yang baik karakter bangsa yang baik itu yang mandiri, tidak minder kepada bangsa asing tidak minder kepada teknologi asing kalau orang bikin teknologi maju kita juga bisa tapi harus ada beras yang kuat untuk itu nah inilah yang diinginkan oleh Bung Hatta dan kata-katanya mengenai itu ada banyak tertulis yang bisa diteladani menjadi sumber upaya dari para pemuda para pemimpin Indonesia untuk melakukan suatu bagi tanah air sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini dan ke depan saya kira itu yang saya sampaikan dan terima kasih maaf agak kelamaan dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Muntia selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi bersama Bapak Erwin dan Bapak Cornelis Matarai jadi ini saya akan mempersilahkan ke atas panggung kepada Bapak Erwin Kusuma Bapak Erwin Kusuma ini adalah kurator dari dari pameran keteladanan Bung Hatta ini dan Bapak Cornelis penggilannya adalah peneliti di Bung Hatta Anti-Corruption Award dan kita akan berbincang bersama-sama dengan Mas Neles dan Bung Erwin di Bung Hatta Anti-Corruption Award terima kasih ya bisa saja ini nepapak dia ya Mbak Lo kan tadi silahkan agak agak posisi mencari yang pas enggak bu enggak apa-apa oke jadi untuk sesi diskusi ini kita akan kira-kira akan sekitar 20 menit untuk masing-masing pembicaraan lalu kita akan Oke jadi kita akan mulai dengan diskusi 15 menit masing-masing pembicara Oke Mas Erwin jadi kita akan bicara tentang berkaitan dengan tema ini tema keteladanan Bung Hatta gitu diskusi kita ketika Hatta melihat hari ini kalau Mas Erwin melihat kondisi hari ini kalau harus menjabatkan sebenarnya masalah hari itu apa sih gitu terutama dan khususnya itu dari faktor kepemimpinan politik gitu sebagai orang yang seharusnya menjadi keladen itu kita agak kita kekurangan orang-orang yang bisa menjadi keladen kalau menurut mas panjangnya Mas Erwin itu masalah itu dimana itu bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu yang selamat itu ada Pak Boy juga disini ada Pak Osdar sejarawan kita yang tulis saya ada teman saya Marbawi dari Megawati Institut ya kan ada Alvani dari Angsor ini banyak teman-teman dan karena ini pameran teman-teman orang taunya sekuratornya terus beberapa temen yang biasa mengikuti kuratorial saya pada ada terima kasih atas waktunya kalau untuk membicarakan Hatta tentu ada tiga putrinya disini yang saya pikir narasi Hatta itu ada di beliau-beliau ini gitu jadi ketika saya mengkurasi pameran juga tidak berprefensi bahwa saya yang lebih tahu dari apa semuanya gitu tapi itu semuanya kesempatan yang diberikan oleh keluarga untuk kami mulai membuka hazanah ke arsip-karsipan dari seorang proklamator kita Muhammad Hatta Bung Hatta yang akhirnya satu persatu mulai kita buka gitu ya tema ini sebenarnya disetting untuk anak-anak muda ini tapi saya terlalu tua untuk untuk bicara disini gitu ya terus saya sebagai historian bebankan untuk melihat bagaimana Hatta jika jika Hatta kita melihat kondisi ini saya ingin karena historian saya ingin mengutip satu tulisan tahun 1982 kalau nggak salah jadi dua tahun setelah Bung Hatta wafat itu Prisma membuat satu edisi penulisan biografi tokoh antara lain tentang Bung Hatta yang mendapat tugas untuk menulis tentang Bung Hatta itu John Innocent yang menulis kurang lebih begini Bung Hatta sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan pemuda belasat tahun Muhammad Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan paling tepat bila Indonesia berdeka belasat tahun demokrasi parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan kooperasi untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an sampai akhir hayatnya demikian John Innocent mengatakan seluruh perhatian Bung Hatta ditumpahkan untuk Indonesia walau sebagian besar kita-citanya tak menjadi kenyataan jadi kalimat yang terakhir memang agak-agak pahit faktanya memang seperti itu karena sebagai historien ketika saya membuka file-file Hatta gitu ya pemikiran-pemikiran beliau kemudian melihat hari ini bagaimana kualitas generasi kita itu agak berat sekali dan kami saya pribadi berusaha untuk mencari cara bagaimana menyampaikan keteladanan Bung Hatta itu secara efektif kepada pikiran pameran ini sebenarnya bentuk-bentuk pameran ini upaya untuk menyampaikan itu jadi narasi dari Bung Hatta yang sangat serius yang sangat berat sekali John Innocent mengatakan pikiran-pikiran Bung Hatta kalau tidak bisa dikatakan melebihi Soekarno paling tidak sejajar lah itu karena penghormatan untuk Soekarno saja tapi kalau anda melihat 12.000 judul buku koleksi Bung Hatta di rumah di Ponegoro misalnya kita melihat bahwa kok bisa itu ya narasi 12.000 judul ada di kepala seseorang kemudian bagaimana dia dengan aktif menuliskannya di perode ketika di perode ketika gak hanya sedang menjabat tapi justru mesinnya itu tambah cepat ketika beliau pensil ketika dalam kondisi yang sangat apa ya sangat selpit sekali tidak lagi leluasa gitu ya tapi justru kita melihat pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu semakin semakin mengedak-ledak dan semakin mengkritisi siapa saja termasuk Bung Carlo dia kritik demokrasi terpimpinnya jadi kalau kita kembali ke sejarah Bung Hatta itu akhir November kalau gak salah saya beli di koreksi akhir November itu menyampaikan pidato inaugurasi untuk bilar Doktor Honoris Kawusa di UGM itu sebenarnya kesempatan dia tahu itu kesempatan yang baik untuk menyampaikan kritik terhadap Soekarno dia sampaikan bahwa idealnya Soekarno itu tetap mempertahankan demokrasi sosial dimana sistem kepartaian dan sistem parlementer itu harus dipertahankan karena disitu di sistem parlementer itu Hatta melihat bahwa kekuatan-kekuatan politik itu akan berdiri sejajar mempunyai kesempatan yang sama maka ketika banyak yang mengkritik bahwa demokrasi parlementer yang terjadi dari tahun 50-57 ya sebelum dibubarkan Soekarno itu sia-sia Muhammad Hatta yang paling awal menyatakan tidak ada yang pernah sia-sia dari demokrasi parlementer itu bagian dari tahapan sejarah gitu yang memang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia harus melampaui demokrasi parlementer dan Muhammad Hatta sampai titik akhir masih meyakini itu itu yang pertama yang kedua Muhammad Hatta sampai titik akhir meyakini bahwa sistem ekonomi kita itu ya adalah kooperasi kooperasi itu menurut Hatta bukan untuk mencari keuntungan nah ini bedanya ada kooperasi dengan kapitalisme menurut Hatta sistem kooperasi itu tidak untuk mencari keuntungan tapi untuk memenuhi hajat hidup siapa-siapa yang berada di dalam noongan kooperasi ini harus kita lihat jadi aku masih merasa bahwa Indonesia masyarakatnya dari karakter karakter sosial budayanya kooperasi adalah sistem ekonomi yang pas nah ini PR kita PR anak muda untuk bagaimana terus mengembangkan pemikiran data tentang kooperasi sehingga menjadi hal yang sangat praktis dan teknis sekali gitu dan ada semacam apa kompromi dengan kondisi hari ini karena tentunya kita gak bisa anak kronis menyamakan kondisi hari ini dengan kondisi yang dihadapi oleh Muhammad Hatta di tahun 1950 gitu jadi ketika kita menggunakan tema bagaimana Hatta memandang memandang kondisi hari ini tentu tidak bisa dengan mudah kita melakukan itu karena kalau kita melakukan itu kita anak kronis apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta di prode itu situasi dan kondisinya sangat berbeda gitu sekarang kita gak bisa gak bisa apa menyamakan antara satu prode satu masa dengan masa yang lain tentu ada variabel-variabel yang lebih kompleks dalam setiap masa gitu gitu kemudian yang ketiga Harta meyakini bahwa sistem demokrasi terpimpin itu ekonomi-ekonomi terpimpin yang disampaikan oleh Soekarno itu tidak terlalu mengena sehingga pada tahun 1960 Harta kemudian dalam suatu majalah menulis tentang demokrasi kita dan sebelumnya ada buku tentang ekonomi terpimpin bayangkan dia tidak diibatkan di demokrasi terpimpin tapi dengan sangat serius menulis ekonomi terpimpin ya kan sampai ada nanti teman saya Merbawi bisa ikut omong tuh ekonomi terpimpin yang ngata tulis isinya apa gitu itu sangat detail sekali tahapannya rigid sekali tapi karena justru itu kemudian Harta dilarang untuk berbicara jadi tahun 1960 itu mulai pemerintah Soekarno tidak melarang secara langsung tapi sudah mulai direm sebenarnya sudah mulai direm sudah mulai forum-forum dikurangi karena dianggap sudah mulai meresahkan pikiran-pikiran Muhammad Hatta hari ini mungkin terjadi seperti itu di banyak tokoh kita tidak banyak gampang melempar tema misalnya Hawi Bung Hatta ini temanya sangat hebat sekali Bu Halida punya tema beliau bahwa penekanannya adalah Bung Hatta itu wakil presiden bukan sembarang wakil presiden dia bukan Banser dan saya selalu mengatakan juga biar nasional kalau Bung Hatta dijajarkan dengan wakil presiden yang lain saya juga nggak mau saya bilang itu harus diubah itu katalognya itu jadi wakil pres nomor satu Muhammad Hatta itu bukan kayak wakil pres yang lainnya wakil pres Muhammad Hatta itu satu proklamator ya kan yang kedua dia berjuang dari mulai yang dikatakan John Ingleson tadi dari muda itu konsepsi pemikiran tentang Indonesia dia sudah punya jadi ketika proklamasi Sukarno kira-kira tidak mengetahui detailnya seperti apa Hatta sudah tahu Hatta sudah mengerti bagaimana menyusun negara itu dia udah tahu mungkin kalau ketemukan catatan Hatta waktu muda itu dia coret-coret gitu ya itu sangat berharga sekali tapi Hatta tahu persis itu contoh satu syarat dari berdirinya negara Bapak Ibu itu selain kita mempunyai pemerintahan punya wilayah Hatta sudah berpikir kita harus mempunyai mata uang ini ini belum terkuat jadi selain koplasi pemikiran Hatta yang hebat lagi dan legasinya yang bisa dirasakan sampai hari ini saya katakan bisa dikata apa saya katakan bisa kita rasakan hari ini karena di dompet kita semua pasti ada itu legasinya Muhammad Hatta di situ uang rupiah pasti ada itu yang berpikir pertama kali adalah Muhammad Hatta Hai saya tanya funding fader yang mana yang pendiri bangsa yang mana yang di awal proklamasi langsung memikirkan setematis itu negara harus punya satu punya dua punya tiga diwujudkan semua punya kurungan rakyat diwujudkan punya apa PMI diwujudkan semua gitu dan seperti kami tulis di apa di narasi kami Hatta bukan figur yang menggelora bukan figur yang menggelegar bukan figur yang berkilau tapi bukan berarti beliau nggak bisa berbicara sebagai orator foto menunjukkan yang orator yang handal sidang KNIP di Malang yang terhentak ketika buntu begitu Hatta pidato kamu milih mana milih Soekarno Hatta atau milih yang lain semua langsung milih Soekarno Hatta sehingga enggak ada lagi kebentuan di KNIP hanya pidato seorang Muhammad Hatta mampu melumerkan semua elemen yang waktu itu sudah sangat kompleks ada PKI ada ada sosialis ada Islam merah Islam jadi bagi tiga ada Kenku ada masingnya ada pesi semuanya tunduk-tunduk dengan satu orang yang bernama Muhammad Hatta pidatunya enggak menggelegar di siap 17 Agustus 1945 mungkin beliau tahu itu saatnya menjadi banserem ya kan kalau sekarang pingsan mungkin dia yang maju gitu tapi selama pemerintahan yang berlangsung dia bukan banserem itu terbukti Star Weekly tahun 49 sudah menyatakan orang kuat dari Jogja siapa Muhammad Hatta kenapa digantakan orang kuat dari Jogja karena politik diplomasi di perbedaan itu hampir semuanya ada di tangan Muhammad Hatta konferensi meja bundar itu ada di tangan beliau ya sosial-sialnya Sumitro bilang bahwa saya gagal membawa BNI 46 menjadi bank sentral tapi Hatta berhasil membawa NKRI itu muncul kembali walaupun bertahap bentuknya federasi disusunlah UDS kita lihat bagaimana kermatnya hatta sebagai seorang politisi di titik itu bahwa kita harus ingat 50 tahun hatta sebagai politisi sangat lihat sekali tidak menggelegar tidak gemerlap tidak berkilau-kilau apa auranya tetapi orang semua menjadikan dia patron ada bukti lagi dalam foto-foto yang kami buka di album halaman apa di album di perpustakaan Muhammad Hatta banyak sekali saya sendiri kaget saya baru melihat bahwa Bung Hatta begitu aktif pasca tahun 1967 69-70an ke atas itu Hatta justru banyak sekali foto-foto yang membuktikan dia keliling ke Sumatera Barat keliling ke daerah-daerah artinya apa saya mengira bahwa Orde Baru itu juga bisa berdiri tegak karena ada unsur Muhammad Hatta yang dianggap bisa mempersatukan Sumatera konektivitas Sumatera itu tetap ada di belakang sehingga Orde Baru tidak pernah mengarah Hatta kemana-mana terus diundang terus berbicara di forum-forum tentang operasi tentang yang macem-macem itu albumnya menyatakan itu walaupun surat kabar tidak menyatakan tapi album berbicara dan nggak bisa bohong gambar itu real gambar itu nyata nah itu yang mungkin menjadi PR kita untuk menarasikan itu semua tapi ada juga fakta real yang menyatakan bahwa tahu 1970 misalnya 1970 Soekarno sudah nggak berdaya itu ya Bung Hatta malah masih diajak oleh Soeharto untuk memimpin sebuah komisi 4 dimana waktu itu ada skandal besar di Pertamina gitu Ibu Sutowo itu orang yang bisa memanggil Ibu Sutowo untuk diterugasi apa permasalahan Pertamina hanya Bung Hatta bersama Miloko bersama beberapa tokoh yang lainnya jadi di awal-awal Orde Baru itu jasa para perintis kemerdekaan ini tetap dilakukan gitu tapi sekali lagi saya melihat bahwa itulah keterdekaan seorang Hatta sebagai politisi dia ada di setiap masa di periode kemerdekaan jelas orang kuat kemudian di periode 1950-an siapa yang menjadi motor dari penggodokan UBS undang-undang dasar sementara itu Muhammad Hatta hingga kemudian kita menyusun konstituanku yang dinyatakan gagal oleh Soekarno tahun 1967 dia ada di situ karena Hatta setia dengan sistem parlamenter seteguh itu sikapnya itu kira-kira kalau kita melihat kondisi hari ini kita meneladani itu sikap-sikap yang seperti itu keteguhan ya sikap konsistensi berdasarkan sikap yang berdasarkan apa ilmu pengetahuan bukan berdasarkan like and dislike bukan berdasarkan perkoncoan apa nggak peduli dengan itu siapapun dia kritik siapapun dia kritik tapi nggak menutup kemungkinan dia bersahabat dengan misalnya Mas Agung ya kan gitu seorang pengusaha tapi tetap ilmu pengetahuan dasarnya menerbitkan beberapa buku gitu kan dengan hasilnya juga bersahabat gitu ya kan jadi sikap-sikap yang seperti ini yang apa namanya harus kita teladani hari ini dan bagaimana caranya ini menyampaikan ke generasi muda supaya mau menjadi Muhammad Hatta baru gitu misalnya saya nggak tahu apakah yang menginspirasi anak-anak sekarang itu sekolahnya Muhammad Hatta ini sekolahnya hebat sekali Bapak-Ibu ya kan orang belum belajar ekonomi dia ini dokteranusnya ekonomi di kalau kita baca koran di periode-periode 1920-1930-an itu sudah biasa nama Muhammad Hatta menulis buku ekonomi dan mengajar kelas ekonomi tandingan kooperasinya itu nanti Pak Margono juga di Kusumo dua namanya aja yang satu kooperasi yang satu ekonomi sehingga menulis bank sentral yang pertama kan juga Muhammad Hatta bayangin umur 1920-an kasional Indonesia karakternya PE apa pendidikan kader gitu ini sudah pertanyaan Aosok berikutnya bagaimana kita kemudian hari ini ya kita harus mencetakan banyak adil kader anak muda ya kan yang mungkin tidak kita bentuk 100% seperti Muhammad Hatta tapi paling tidak apa terhadap terhadap di setiap periode ini kita sampaikan kita highlight periode-periode dimana ketegaran sikap ketegasan sikap kejujurannya itu akan ada periode-periode tentu yang menimbulkan itu 45-50 itu periode dimana Muhammad Hatta sebagai seorang apa negarawan organisatoris yang sangat kental sekali dan juga seorang diplomat yang yang sangat hebat sekali itu 45-50 1950-1956 tahun lah dia menjadi seorang apa pendamping presiden yang sangat patuh undang-undang dia tidak pernah bersuara lebih kencang dari Soekarno tetapi ide-idenya gagasan-gagasannya terus berkelindang sampai demokrasi parlementer itu bertahan lima tahun atau enam tahun sampai kemudian dia merasa bahwa ide-idenya sudah tidak diterima beberapa hari setelah pidatuh di sekolah saya itu dia menyatakan mundur dari posisi wafres mundur Bapak Ibu nggak pernah dipecat ya beda dia mundur mengundurkan diri karena sudah ngerasa tidak sejalan dia mengundurkan diri kemudian Soekarno berusaha meraih tahun 58 itu dibikinlah musawara nasional pembangunan nah itu Bung Hatta banget itu kalau kata pembangunan supaya bisa mengajak Bung Hatta itu dibikinlah musawara itu tahun 58 itu persis 58 siapa arsiteknya Insinyur Juwanda nah Insinyur Juwanda ini penengah ini bukanya penengah antara Soekarno-Hatta dia nggak mau persatuan ini menjadi persatean gitu ya kalau satu kan satu kalau satunya sendiri-sendiri gitu ya dia nggak mau itu tapi mungkin sudah beda auranya hatta tetap konsisten dengan sikap-sikapnya dengan pendapat-pendapatnya sementara Soekarno berkolaborasi udah mulai dengan apa dengan tentara dengan nasakomnya misalnya yang tidak tahu persis Hatta anti-komunis sehingga tahun 48 itu fitnah muncul ke Hatta bahwa dia yang memprovokasi komunis supaya berontak salah sama sekali belakangan tulisan Sumarsono itu membuktikan itu belakangan sekali dulu tuduhan PKI ke Hatta selalu begitu yang memprovokasi kami berontak itu Muhammad Hatta itu padahal tidak sama sekali tidak ada Hatta pernah memprovokasi ada pun dia anti PKI jelas karena pengalaman dia di Eropa waktu masih muda itu melihat betapa komunisme itu mengerikan walaupun Hatta bukan orang yang buta lokalitas dia nggak kelihatan kalau bahasa saya tidak apa-apa di Eropa bahaya kemudian Indonesia bahaya banget dia tetap melihat juga melihat juga keunikan dari komunis bisa tapi secara politik bisa-sahat saja sebagai politisi dia selalu mengalami ide-ide kembalinya kekuatan komunisme itu wajar ya kan asal dengan cara yang benar itu parlementer tadi di parlementer Hatta nggak pernah menyatakan ayo PKI nggak boleh ke pemilu nggak pernah sebenci-bencinya Hatta terhadap PKI dibolehkan nggak pernah Hatta nyuruh orang sebagai wapresnya bisa menggerakkan orang tuh bubarin PKI nggak pernah dia lakukan silahkan ikut demokrasi apa demokrasi diikutin gitu kan itulah Hatta jadi kita hari ini melihat kekeladanannya itu akan moncer ketika kita melihat sisi-sisi yang seperti ini dan itu sungguh sangat enak disampaikan sangat indah diucapkan tapi susah untuk diikuti gitu dalam hal agama misalnya Delia Nur dalam biografi politik tentang Hatta itu menyampaikan satu cerita saya nggak tahu ini bener atau nggak tapi ini Delia Nur Prof Profesor dokter Delia Nur mengatakan tahun 1942-45 ketika Waid Hashim Waid Hashim itu putera Hadrutusi Hashim Ashami bapaknya Bustur presiden keempat itu bertemu dengan Muhammad Hatta Muhammad Hatta waktu itu usianya 36 Waid Hashim ini sekitar 30 atau 31 lebih senior Bung Hatta begitu terpesonanya Waid Hashim dengan Bung Hatta terpesona sekali sehingga saya menghargai kata-kata Waid Hashim saya kebetulan ada saya sampaikan itu waktu Bung Hatta pergi berhaji tahun 52 Waid Hashim sebagai Menteri Agama ikut memfasilitasi dalam tanda kutip mengajak orang-orang untuk membeli sabutan menghantar gitu-gitu itu ada di Jakarta di Jakarta di Jakarta dari Waid Hashim karena saking hormatnya Waid Hashim kepada Bung Hatta tahun 42 tahun 45 itu karena terpesona dengan kesalahan seorang Bung Hatta Hai kesalahan Bapak Ibu jadi jangan tanya kalau kesalahan kemarin malah cerita itu ke kita semua kan bagaimana ayahnya tolak 5 waktu rajin ya kan nggak pernah nyuruh kanannya tapi nyontohin mungkin kehalaya juga begitu soal beragama dia memberi contoh yang langsung berhaji aja nggak mau dibiayai negara berklik ngeles ya sampai pemerintah nyari-nyari udah lah ini tugas negara ini itu sufi yang tingkat tinggi gitu ya Waid Hashim melihat itu sehingga menurut Dilyar Nur ini sekali lagi menurut Dilyar Nur saya nggak mau ini jadi kontroversi ya menurut Dilyar Nur Waid Hashim itu menawarkan Bung Hatta untuk menjadi ketua NU waktu itu ditawarkan Bung Hatta aja jadi ketua NU selama ini kan dikotominya ini sosialis ini tidak terpikir seorang hatta ditawarin oleh Waid Hashim untuk menjadi ketua NU ketua Nahdlatul Ulama organisasi waktu itu kategorinya tradisional sekali pemikirannya tapi Waid Hashim kan terpesona ya terpesona karena kesalahannya intelektualitasnya hingga terus ngikutin terus dan mungkin karena itu juga Bung Hatta ngajak Waid Hashim terus untuk tim sungguilan dari mulai BPUPKI PPKI itu Waid Hashim selalu ikut terus tapi masih muda masih muda sayang mati muda juga Waid Hashim itu jadi setahun setelah Bung Hatta berhaji atau beberapa bulan setelahnya saya lupa 52 atau 53 kecelakaan Bapaknya Gus Duri meninggal gitu saya mengandai-andai ini ya andai misalnya nggak meninggal itu saingan ketatnya DNA gitu yang mungkin Hatta nggak bisa melakukannya tapi Waid Hashim mampu melakukannya gitu karena Waid Hashim ini perannya nasihatnya Sudirman dekat dengan Tan Malaka juga jadi catatan Belanda itu lucu juga catatan Nika itu menulis bahwa Waid Hashim ini pengikutan Malaka hanya karena Tan Malaka sering main ke rumahnya gitu jadi itu Belanda juga ngacil juga tapi itulah Bapak Ibu jadi bagaimana Harta bisa mengelola kekuatan-kekuatan ini bisa nempel dengannya Waid Hashim nempel dengannya siapa yang dari Muhammad Diyadu ya bukan yang satu lagi tuh Mas Mansur jadi Mas Mansur nempel semua putra ya kan empat serantai Mas Mansur ada Kiadir Dewantara Soekarno Hatta nempel semua itu Bapak Ibu saya kalau melihat Bung Hatta manusianya bayangin yang nungguin Soekarno tahun 1930-an untuk diajak ketemu itu Bung Hatta yang berinisiatif dia nunggu di satu toko milik pamannya ditungguin disitu untuk ketemu seorang namanya Soekarno yang juga terkenal juga kayak dirinya Soekarno ini terkenalnya lokal Indonesia kalau Hatta udah internasional gimana gak internasional tahun 2027 udah ditangkap sama pemerintahan Belanda dianggap subversi 4 orang bayangin itu ada di beritanya tapi saya belum buka di pameran ini nanti aja itu kalau ingin tahu bahwa Muhammad Hatta terkenal di Indonesia ini karena orang baca surat kabar ditulis ada pemuda Hatta yang lolos dari dakwaan negeri Belanda sekali berapa ini orang ya kan sekali berapa wajar Johnny Nelson mengatakan sejak muda sudah punya konsepsi tentang Indonesia demokrasi parlementer ekonomi terpimpin apa sorry ekonomi operasi sudah semuanya ada karena itulah Bung Hatta sudah sangat masur sekali bertemu Soekarno jaman Jepang mereka terpisah yang nungguin Bung Soekarno siapa di Batavia Bung Hatta lagi ketemu di pasar ikan saya gak tahu Bu Ali Dato Bu Mutia ada paman yang di daerah pasar ikan gak ya jadi selalu di toko itu difasilitasi oleh pamannya ini untuk bertemu Soekarno Soekarno datang mendarat ya kan itu ditunggu oleh Hatta disitu ayo Bung jalan mereka kolaborator walaupun kalau ke Soekarno Jepang ini udah 100% ini orang halal kalau dengan Bung Hatta wah ini masih makro ini karena tulisan-tulisan Bung Hatta di produk kolonial sangat anti fasism jadi orang-orang Jepang itu masih ngelihat ini Muhammad Hatta beneran lihat sini kolaborasi sama kita ini nah lagi-lagi Delia Nur itu sampai menurut Prof. Delia Nur waktu Bung Hatta diajak pertama kali berkunjung ke Jepang ya kan itu berdebat antara angkatan laut Jepang dengan angkatan darat Jepang yang angkatan darat bilang ini harus dibunuh nih orang ini bahaya pikirannya makanya diajak ke Jepang itu mau diracuni rencana tapi tiba-tiba datang berita dari AL-nya Jepang menyatakan wah jangan ini orang bener ini bisa dididik ya kan untuk menggerakkan rakyat sehebat itu Bung Hatta Bapak Ibu semua ini baru jaman Jepang gitu saya tahu karena saya menulis buku Jawa Hakukian itu di periode itu saya baca Asia Raya waktu pandemi itu berita-berita itu muncul dan kemudian ditambahin oleh informasi dari Prof. Delia Nur yang menurut saya mungkin wawancara kali ya dengan Bung Hatta langsung gitu jadi itu dalam sumber akademis kita bisa katakan sumber primer karena langsung berbicara dengan narasumbernya jadi kembali ke bagaimana Hatta melihat hari ini bisa kita lihat sendiri kualitas kepemimpinan kita ya kan yang ada menteri nyambi jadi pengusaha gitu kan banyak sekali sudah biasa Hatta buru-buru ya kan gak mau dia gak mau dinaikin haji pakai uang negara yang itu hak dia dia gak mau melihat kepemimpinan apa yang tadi Banser udah jelas gak perlu saya ulang-ulang gitu udah jelas saya gak terima kalau wapres itu disamakan wapres Hatta beda dengan wapres selain Hatta jadi wakil presiden di Indonesia menurut saya cuma dua yang satu Muhammad Hatta yang kedua wapres-wapres lainnya gitu kan menurut saya itu jadi wapres itu cuma dua yang satu Muhammad Hatta yang kedua wapres-wapres lainnya selain Muhammad Hatta gitu kan kalau menurut saya begitu ini sah karena eh saya saya secara arsi gak mau disamakan wapres yang Muhammad Hatta dengan wapres yang lain saya gak mau misalkan gak fair misalkan gak fair beda sekali wapres sebagai sebuah jabatan hari ini dengan wapres yang Hatta dapatkan bukan sebagai sebuah jabatan ya kan hatta Muhammad Hatta menjadi wapres itu bukan sebuah jabatan tapi itu sebuah posisi yang Indonesia memerlukan dia untuk sebagai wapres itu yang poinnya itu poinnya itu kalau hari ini orang berdebut menjadi wapres apapun dilakukan apapun dilakukan saya gak perlu sebutkan nanti jadi berita politik kita tahu semua ini sampai demi apa orang pengen jadi wapres ya kan demi apa orang pengen jadi wapres apa yang dilakukan pemimpin kita untuk mencetak seorang wapres atau bukan mencari jabatan wapres dia gak pernah mencari tapi Indonesia waktu itu memerlukan dia sebagai wapres kalau gak perlu gak ada proklamasi itu Soekarno Hatta bisa saja cukup atas sama bangsa Indonesia Soekarno Soekarno gak berani Bapak Ibu Soekarno gak berani teman-teman harus tetap dengan bung Soekarno atas sama bangsa Indonesia Soekarno Hatta jadi itu kalau kita melihat hari ini dengan kualitas keterladanan Hatta PR kita adalah begitu bagaimana cara mentransformasikan nilai-nilai keterladanan Hatta ini kepada generasi kita sehingga mau menjadi Hatta-Hatta baru mau menjadi figur-figur dengan sikap kenaragawa apakah negarawan 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 Hatta yang kandilnya luar biasa itu yang saya sampaikan terima kasih peranggungan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kalau kalau penjabaran dari mas Erwin saya kira saya jadi sedikit paham kenapa sulit banget untuk meneladani Hatta gitu karena memang terlalu beyond untuk bisa mencapai titik kepemimpinan Hatta itu memang pengorbanannya proses belajarnya seumur hidup gitu konsistensi jadi integritasnya kayaknya itu kualitas yang memang iya dari mudanya memang udah kebangun gitu dan itu jadi mau dia jadi pejabat jadi wapres mau jadi menteri pertahanan juga sempat begitu kan di luar negeri itu kualitas-kualitas itu gak berubah gitu apapun masalahnya integritas konsistensi dan rasionalitas itu yang gak berubah nah Mas Neles gitu kalau kita berkaca gitu kalau ngelihat situasi hari ini kan Mas Neles ini sebagai peneliti di Bung Hatta Anti-Corruption Awards ya nah kalau melihat dan itu terakhir itu tahun 2017 ya dan setelah itu belum ada penghargaan-penghargaan lagi mungkin karena susah kali nyerah berintegritas sekarang gitu tapi kalau Mas Neles harus ngelihat situasi hari ini gimana situasi integritas penyelenggaran negara hari ini gitu kalau dari yang dan kira-kira kalau harus menghubungkannya ke Hatta gitu apakah ini masalah ketelajangan yang tidak menurun gitu dari dari apa ya misalnya dari pemimpin hari ini itu yang gak tidak bercermin ke pemimpin pada era pergerakan dulu atau pas era kemerdekaan dulu terima kasih Mas terima kasih Mas terima kasih Mas yang terhormat Bu Mubia Bu Haripa Bu Gemara Bapak Bapak sayang Bu Rapa lihat di TV Herboy Umus Damulia Pak Yesi dan teman-teman muda sekalian mas Mas berini ada daging semua kata-kata sekarang daging semua jadi saya bahkan tidak bisa menimbang karena tidak punya cukup materi yang sama dengan Mas Berini Tapi sebagai anak muda, saya relate nih sama Ausof, Tekika, atau gini deh, teman-teman muda yang ada di sini, kapan teman-teman mengenal Pun Hatta? Ada yang mau mengenalku seperti, deskripsi secara singkat, oh Muhammad Hatta adalah proklamator, adalah seorang, apa namanya, wakil presiden, misalnya, kapan? Karena, oh iya, boleh-boleh, kita mau dengarkan, kapan dan seperti apa pengalamannya? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Bagi saya, Pun Hatta ini adalah sosok tokoh yang saya dolakan Bahkan ketika saya pertama kali datang ke Jakarta, tahun kemarin di Agustus, kesempatan Biasiswa LPDP untuk melanjutkan dunia persediaan Mada Saya datang, pertama kali tempat yang saya pembina adalah mapang Pun Hatta Saya bersumpah di mapang beliau, bahwa saya menjanjikan diri untuk nampak pilas perjalanan beliau dari Bukit Tinggi, Bufendigul, Bandai Merah sampai ke Belanda Saya mengenal Bung Hatta mungkin kalau di sosial media lebih banyak Tapi bukan dari itu, dari buku yang ditulis dari buah pemikiran Bung Hatta Bahkan yang menenangkan saya sampai sekarang, kenapa tokoh yang paling utama adalah Bung Hatta, karena untuk negeri itu Kapan dibacanya? Dari tahun 2016 Saya begitu mengagumi beliau, bagaimana konsepnya sangat relate dengan zaman sekarang Mungkin seperti itu dulu, Pak Terima kasih ya, teman-teman mungkin nanti bisa dikasih hadiah nih, Bu Kenapa saya tanya sama anak muda begitu, ini berangkat dari pengalaman saya sebagai anak muda Kami yang lahir di daerah terpencil, tidak melihat secara teknologi, buku-buku bacaan sangat terbatas Kami bahkan tidak punya gambaran yang jelas tentang Bung Hatta Jadi, kalaupun Bung Hatta diperkenalkan sebagai laki-presiden pertama, setelah itu tidak ada Makanya setiap kali saya punya kesempatan untuk berbicara, saya selalu mengkritisi Saya tidak tahu apakah sekarang terjadi perubahan dalam Bung Hatta Misalnya mengenalkan lebih banyak lagi pemikiran apa Atau apa yang bisa menjadi keteladanan Atau apa yang menjadi legasi Bung Hatta Sehingga itu menjadi suatu keteladanan bagi bangsa ini Jadi, saya punya kesempatan karena berada di lembah ini Lalu banyak kemudian terlibat dalam membaca dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran tentang Bung Hatta Tapi sebelumnya itu tidak ada Dan saya pikir itu adalah kondisi normal yang saat ini terjadi Di tengah-tengah teman-teman muda Media sosial kita Ini saya caranya aspek teman-teman muda Teman-teman muda banyak di media sosial Tapi media sosial menyedot semua energi mencari hal yang membuat kita Kita lebih senang aja Kita lebih senang Jadi Kalau saya sekarang Misalnya Mencari Atau mencari informasi tentang Bung Hatta Mengetik Dengan kata kunci Bung Hatta di TikTok Yang muncul sangat sedikit Kalau tidak diposting oleh akun media Ya Beberapa orang yang memang Histori Enthusias Teman-teman sejarah Jadi Sangat sedikit sekali Teman-teman muda Yang Mengetahui Bung Hatta Ini fakta Nah padahal seperti tadi Mas Erwin Kapatan dan Bu Mutia Kapatan Bahwa Bung Hatta sejak muda Punya pemikiran yang sangat Yang sangat luar biasa Untuk Negeri ini Kan Kebebasan kita hari ini Adalah kontribusi Besarnya Bung Hatta bukan Bung Hatta Tahun 19 20an atau 30an Kalau kata Sejarawan Anar Gongo Sartono Itu kan Bung Hatta adalah Toko Paling utama Yang memperlokori Hindia Belanda menjadi Indonesia Jadi setiap saat Bung Hatta sudah Menikirkan tentang nama Dari sebuah negara Yang kalau kita bayangkan Belum tentu loh Terbentuk Bangsa dan negara Atau masyarakat itu Tapi Bung Hatta Sudah mengatakan bahwa Negara Merdeka Klak Adalah Kita bernama Indonesia Bayangkan itu Kalau kita membaca Beberapa tulisan pentingnya Bung Hatta Disebut sebagai Toko Yang Punya kontribusi penting Terhadap Masuknya Ketentuan Hakkasasi manusia Jadi Bung Hatta Menolak Pemikiran Sukomo Dan Sukarno Supaya Hakkasasi manusia itu Tidak perlu masuk Kedalam Undang-undang dasar Nah bagi Bung Hatta Hakkasasi manusia itu Justru sangat penting Karena Itu menjadi Nyeimbang Antara Negara Dan juga Rakyat Kata Bung Hatta Negara Jangan sampai Dikasih seluruhnya Pekuasaan Pekuasaan Karena Bahasa konstitusipun Itu bisa Dipreteli Bahasa persisnya Tidak seperti ini Tapi Dipreteli Adalah Kata Kata yang sangat Relevan Untuk Hari ini Jadi Nah Konteksnya Dengan Teman-teman Tadi Bahwa Teman-teman Bisa berbicara banyak Bisa Berekspresi Dan seterusnya Itu Justru Banyak Apa Namanya Kontribusi pentingnya Dari Pasal 28 Dengata Juga punya Kontribusi Dalam hal Beragama Pasal 29 Dengata Berkontribusi pentingnya Dalam Soal Hak Penguasa Negara Pasal 33 Tadi masih sudah Sebutkan Yang Paling penting Bagi Sobat miskin Seperti kami kami Sebetulnya Pasal 34 Negara menihari Fakir miskin Dan Anak-anak berlantar Itu Satu pasal yang Sangat Dipikirkan Bung Hatta Dan itu Kontribusinya Bung Hatta Tapi Tidak ada Jadi Kalau teman-teman Di Jogja Ada yang bikin Taos Fakir miskin Dan anak-anak berlantar Dipelihara oleh Teman-temannya Jadi Ya Dipelihara sih sebenarnya Cuman Dipelihara oleh Teman-temannya Jadi Kehadiran negara itu Adanya di mana Jadi Sebetulnya Kontribusi Bung Hatta ini Banyak sekali Dalam konstitusi Nah Teman-teman muda Kita tidak Menyadari itu Ya Karena Kuribulum Mendidikan kita Sosialisasi kita Bung Hatta Tidak Sangat kurang Bahkan Mungkin Dalam aspek lain Kita bisa Bilang bahwa Minat untuk Mencantau Minat untuk Membaca Ya Kan datang Membuktikannya Bahwa Minat membaca kita Sangat rendah Hal itu juga menyebabkan Kondisi Rentah Ya Buta Soal Bung Hatta Di kelangan anak muda itu Sangat Sangat kronis Jadi Sebagai Mungkin ya Sebagian 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 Dari anak muda Saya merasakan betul Kekeringan Akan Keteladaran Bung Hatta Nah Sekarang Kita Membicarakan Tentang Situasi Saat ini Kondisi Kondisi Atau Pemikiran Pemikiran Bung Hatta Itu Kemudian Kondisi saat ini Itu Memang Mengalami Kemerosotan Sangat Besar Karena Lagi-lagi Mohon maaf Bahwa Mestinya Yang memiliki Tugas Untuk Memajukan Mendorong Memproteksi Dan juga Memproteksi Soal Hak Asasi Manusia Soal Ibu Pengetahuan Tapi Lagi-lagi Mandat Konstitusi Soal itu Kalau kita Kita melihat Intervensinya Sangat Rendah Saya Merasakan Betul Bahwa Lingkaran Pendidikan Tinggi Akses Pendidikan Tinggi Itu Berputernya Hanya Dimengkar Ini Itu Saja Jadi Kalau Misalnya Saya Pengen Dapat Besesua dengan latar belakang seperti ini juga sangat sulit jadi saya merasakan pendidikan kita selain sangat pragmatis juga juga artis komersil jadi berputarannya orang-orang itu saja kalau misalnya kita tarik dari atas ke bawah kita akan melihat orang-orangnya itu kalau bukan dulu itu adalah seniornya mungkin keluarga dekati jadi lantas kalau lah sistem kalau lah ekosistemnya seperti itu sulit memasukkan milih-milih Bung Hatta ke situ karena Bung Hatta adalah orang yang jujur orang yang berkita-kita sendiri jadi perubahan total itu harus betul-betul radikal kalau dalam ekosistem yang seperti ini ada putih penarik ini ditulis oleh Pak Jakok Utomo pemimpin-pemimpin lain jatuh bangun terutama dalam meranap penggunaan kekuasaan dan kesempatan Bung Hatta tak terkorupsikan ketika memegang kekuasaan tidak pula memanfaatkan modal pengabdian maupun koneksi ketika dengan sukarela meninggalkan kekuasaan jadi saya ketika membaca utipan ini sangat sangat terlihat saya membayangkan bahwa di tengah kekeringan kita ini tidak mencari seorang pemimpin yang seperti apa karena mohon maaf nyaris tidak ada keteladanan dari pemimpin dari struktur dan level manak jadi kalau teman-teman muda Bapak Ibu misalnya mengajak teman-teman muda untuk berbicara soal politik siap-siap dipindah terlalu berat terlalu elitis bahasanya ringan-ringan lah jadi saya hanya menggambarkan situasi ini bahwa kita punya tugas untuk menyebar ruasian penjiran Tabung Hatta kepada teman-teman muda tapi juga memang pendekatan-pendekatannya perlu dengan cara-cara yang mengikuti teman-teman muda susah sekali saya tidak paham apakah ekosistem yang terbentuk kalau tadi soal pendidikan atau apa misalkan nah ini mungkin perlu bagian di bagian itu karena lagi-lagi kalau dalam pandangan-pendangan teman-teman mudanya saya kok optimis ya optimis satu sisi tapi juga merasa dimana ya karena kita ke depan 245 bisa nanginkan menjadi negara Indonesia emas Indonesia emas generasi mudanya adalah generasi emas dari sisi pemikiran dari sisi etos kerjaan kadang perlu ada pegangan perlu ada pegangan bahwa dalam setiap langkah dari pemimpin pemimpin nasepan kan kita membayangkan bahwa Indonesia emas atau Indonesia makmur kalau di hari pertama bubukia menyampaikan bahwa cita-cita bun hata atau bun hata memikirkan tentang Indonesia itu harus Indonesia membuat rakyatnya bahagia nah 245 Indonesia emas itu kan kita membayangkan bahwa akan terjadi Indonesia makmur dan Indonesia bahagia semuanya itu bisa meresapkan kue at least nah kita perlu punya pegangan keteladanan itu menjadi hal yang penting nah tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang terjadi di tengah teman-teman muda yang saat ini sudah mulai berada pada fase-fase ya punya kans ya untuk mungkin ada yang satu-dua tahun lagi terdiri ke partai politik terdiri ke apa namanya menjadi korporat bisnis dan seterusnya kan kita pengen membentuk semua ekosistem 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 bisnis ekosistem apa birokrasi itu adalah ekosistem yang berintegritas lainnya bagus karena teman-teman muda itu tidak suka tidak suka berbeli-beli tidak suka apa namanya banyak korupnya tapi mereka adalah orang-orang yang juga mengajak kalau misalnya menyuap tidak masalah dan lebih cepat kalau itu yang lebih besar bahkan bukan tidak mungkin meskipun ini indeks indeks apa sensifitas atau kepedaan atau pengetahuan mereka tentang hati korupsi itu lumayan tinggi karena di dalam banyak isu yang teman-teman muda suarakan yaitu isu lingkungan isu korupsi itu adalah top top isu yang mereka suarakan tapi kan apakah kemudian yang ada di dalam kepikiran ini menjadi perlaku nah itu itu PR karena perlu perlu apa ya kanalnya perlu perlu apa situasi kondisi yang yang mendukung makanya keteladaan itu menjadi penting tadi soal partai politik Bung Hatta bilang partai politik itu tugas utamanya adalah mendidik rakyat supaya melihat secara politik sekarang boro-boro boro-boro amit-amit gitu ya jangankan jangankan menjijik partai politik menjadikan teman-teman muda atau memposisikan mereka hanya sebagai lumbung suara bayangkan itu jadi teman-teman terlibatkan ketika ada pemilu ada pemilu kadar jadi apa yang dibayangkan Bung Hatta bahwa tugas terutama dari partai politik adalah mendidik masyarakat tidak terjadi pemilu pemilu 2024 ini maksudkan teman-teman muda dibeli integritasnya untuk menjadi operator untuk menjadi semacam pelimpin-pelimpin di kelompoknya dia yang mencari suara dia menarik teman-teman yang lain bayangkan itu merusak betul bikin komunitas muda ini untuk mendukung calon tertentu Anda dapat 300 ribu misalnya 2024 itu terjadi jadi sebagai ya uji Tuhan Alhamdulillah 2024 ini kita juga bisa menjaga aktivitas tidak mau dibatih dalam praktik-paktik kotor 300 ribu mungkin omat dan seminggu anak-anak seperti saya tapi tidak juga menjual harga untuk hanya mendapatkan 300 ribu mendukung calon-calon bermasalah atau mereka yang tidak layak ya tapi terjadi di Jakarta jadi apalagi mungkin sayang di daerah ya itu bisa lebih hancur lagi apalagi mungkin Bu Halida Bu Gemala Bu Nyetia apabila sering bergubing ke Bandar Merah atau Keke misalnya mungkin teman-teman muda di sana juga tidak merasa termotivasi untuk apa ya menjadikan di atas sebagai tokoh idola mungkin jadi problemnya cukup banyak kalau bicara dari anak muda saya bicara sepertinya lepas-lepas karena resah juga kami teman-teman muda ini kondisinya seperti itu kita menjual integritas untuk 300 ribu jadi mungkin menyedahi pembicaraan saya yang sangat singkat tidak seperti Mas Ewin tadi yang orasi saya ingin membacakan satu tulisan lagi ini tugas saya banyak membaca tulisan karena saya banyak belajar dari soal ini soal keteladanan ini tulisan dari Buya Syafim Arif judul tulisannya adalah Bung Hatta integritas pribadi yang luar biasa Buya bilang seperti ini diantara sekian banyak tokoh bangsa yang saya hormati dan Kak Bung Bung Hatta adalah puncaknya Bung Hatta adalah Hatta sebagai negarawan pemikir patriot nasionalis ekonom dan moralis sejati semua atribut itu menyatu secara apik dalam pribadianya yang pokok teguh teguh dan tahan banting jika bangsa buruk ingin punya masa depan cerah maka Hatta wajib dijadikan berujukan pertama dan hitam tahun tahun 2002 dia menulis dalam buku Bung Hatta Bapak Kedalatan Pakat jadi sedikit lagi barangkali mungkin saya sangat sependapat tadi Mas Eri bicara soal negarawan sekarang banyak pejabat itu hanya jadi politisi Bu Gutia juga di hari pertama kita banyak pejabat kita banyak pejabat yang politisi tapi tidak banyak pejabat yang unit jadi saya juga mau bilang bahwa nyaris hari ini kalau kita teman-teman muda gimana melihatnya saya secara pribadi kok tidak melihat ada sosok yang wali saya sebagai negarawan kita banyak nih pendukung-pendukung kuasi ini adalah negarawan dia kalau selesai adalah negarawan negarawan itu punya syarat-syarat yang sangat betapa negarawan itu adalah orang yang teruji secara waktu ada teruji samanya tidak cacat berapa tahun kemudian tidak cacat sudah dipertengikan restri sudah dipertengikan negarawan lagi jadi harus orang yang teruji sama dan negarawan itu adalah orang yang betul-betul dengan memikirkan tentang masa depan bangsa bahwa kami yang muda-muda ini akan menikmati negara dan segala sumber daya yang ada di masa yang akan datang situasinya masih masih baik gitu kalau teman-teman bapak ibu ketimbang misalnya kami kan tidak tidak perlu banyak gitu ya resep kalau mau soal pangan karena alam menyediakan bagi kami banyak jadi tidak perlu juga ke pasar untuk membeli macam-macam ya karena kami bisa makan sayur karena kami tanam sendiri tapi anda bayangkan di Papua sepanjang 2023 krisis tangan terjadi 3 tahun krisis tangan dan itu mengakibatkan kemahian jadi pertanyaan ini apa yang akan kami nikmati telah kalimatnya sekarang sudah hancur-hancuran lihat hal masa masa bapak ibu yang mungkin punya otoritas saat ini enak banget untuk menikmati negara yang ada saat ini kami ini tuh 10 tahun ke depan ngiruknya apa uranium atau sah berbahaya kan tidak fair tidak adil nah bahkan kita melihat dari sisi sisi itu untuk melihat seorang negarawan atau tidak bahwa kebijakan-kebijakan itu koruptif atau tidak destruktif atau tidak nah teman-teman muda banyak menyuarakan keresahannya terhadap isu-isu hubungan satu jadi ya kita berharap bahwa kita saling memahamilah antara senior dan junior bahwa kami juga punya hak untuk masa depan yang sehat dan kami juga ingin menuntut ada keteladanan keteladanan yang ditinjalkan makanya kalau belum bisa untuk menciptakan keteladanan itu paling tidak keteladanan di Bung Hatta lebih banyak di sebaru asa ruang-ruang pertemuan untuk mendiskusikan soal Bung Hatta diperbanyak pemikiran-pemikiran Bung Hatta soal ekonomi kooperasi itu bisa kemudian diimplementasikan soal hatasasi manusia yang diperjuangkan oleh Bung Hatta itu juga ada tahun 19 30 pembuang Bung Hatta berbicara soal kerelatan rakyat ayolah sekarang harus ada kerelatan rakyat dong bahwa kami punya hak yang sama hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik ya jangan ditutup-tutupku regulasi jangan ngebut-ngebut karena kami punya hak untuk memberikan masukan dan seterusnya kelihatannya saya udah angin mudah-mudah kita masih ada sesuatu itu dulu takut ngelantur terima kasih terima kasih kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk sesi tanya-jawab ini udah langsung ada yang banyak padahal belum diumumin kalau setelah ini mau ada jadi saya penutup penanya terbaik nanti akan ada buku dari LP3S mungkin dari yang pertama paling jauh boleh bertanya atau boleh juga berpendapat tentang jika Hatang lihat misalnya ibu diserahkan tersebut dengan nama selamat sore terima kasih saya Nila saya praktisi kesehatan saya cuma ingin sedikit turun rembuk saya mungkin bukan kategori generasi muda lagi karena saya kepala 6 umurnya tapi dalam hati saya tetap muda saya tidak pernah merasa saya tua tapi saya sedih justru kalau yang mengaku muda tapi pesimis terus koreksi boleh ya kenapa? karena kalau baca betul-betul dibaca ya mohon bukunya Bung Hatta terutama yang untuk negeriku karena biasanya kita dulu baca buku-buku Bung Hatta yang lain ada dan biasanya kita kenal Bung Hatta itu agak kuat masalah Bapak Koperasi tapi kalau teman-teman muda terutama yang aku muda sementara saya saja waktu baca kembali buku untuk negeriku terutama Jilid 1 itu betapa kuatnya sebenarnya kalau Anda-Anda mau protes sama pemerintah pemerintah itu cuma ganti tiap 5 tahun tapi negeri Indonesia kita ingin tetap langgang sampai ratusan tahun mengapa mengapa kita hanya selalu mengatakan kita akan tidak baik karena pemerintahnya tidak baik-baik saja saya rasa ini kritik saya sebagai orang tua kepada anak muda bahwa saya waktu masih muda tidak pernah dicekoki di kepala saya bahwa kita akan tidak baik-baik saja kalau pemerintahnya tidak baik-baik saja tidak pernah dalam pelajaran kami di rumah untuk kata-kata itu kita bisa maju kalau kita bisa bukan karena pemerintah itu poin yang harusnya diambil oleh anak muda kedua kalau membaca untuk negeri kodis itu Bung Hatta sangat positif dari sejak kecil itu mengharukan sekali waktu baca dan saya bisa mengerti beliau bisa seperti itu karena mau terkembali lagi mohon dibaca betapa keseimbangan dalam keluarga itu begitu kuat kita bisa melihat Bung Hatta sebagai seorang sufi kadang-kadang di situ pemikirannya masih muda waktu itu jadi kembali lagi satu posan saya kalau kita pesimis terus karena saya juga lahir tahun 62 dimana zaman juga banyak yang susah lebih susah daripada sekarang mohon maaf ya anda-anda jauh lebih mudah dari zaman saya dalam menggoogle berita pun jauh lebih mudah jadi tidak ada alasan tidak bisa belajar kedua kalau memang mau mudah adalah pemikiran-pemikiran tokoh yang bagus-bagus itu jangan cuma jadi buku itu udah slowly yesterday kita udah tahu kalau anda bilang setuju dengan lingkungan kita kok bisa paperless kan tapi kalau buku udah tahu anak zaman sekarang clickbait semua bacanya pendek-pendek kita menyalahkan literasi kita rendah itu salah kita karena kita tidak kreatif untuk justru pemikiran contoh hal ini kita bicara Bung Hatta pemikiran Bung Hatta yang untuk negeriku saja tidak masuk dalam reading list reading list anak SMP anak SMA apalagi mahasiswa saya kedokteran saya gak baca tentang Bung Hatta nanti semua anak teknik anak kedokteran gak ngerti Bung Hatta cuma tahu sebagai proklamator itu salah siapa salah teman-teman dari history dari bagian sejarah yang tidak kreatif bahwa buku-buku ini harusnya dibaca pula oleh anak-anak IPA dan kembali lagi cara udah tahu zaman gen Z ya zaman milenial udah bacanya gak bisa panjang ada begitu banyak jalan ke Roma begitu banyak cara untuk bagaimana pemikiran Bung Hatta itu tidak hanya selesai di buku-buku tebal seperti ini yang gak bakal dibaca tapi harus banyak cara seperti kreatifitas anak muda ambil beberapa jangan cuma quote ya kalau quote itu terlalu pendek tapi misalnya satu chapter dan Bung Hatta tahun berapa itu benar-benar dibedah satu diskusi dengan kepanjangan kita anak muda gak mau denger kita kepanjangan ngomong ya bapak-bapak Anda kan juga jadi bapak-bapak ya maksudnya coba jeli karena saya selalu dikritik anak saya pendek tapi tajam itu pesan saya jadi saya tidak percaya bahwa Indonesia akan tidak baik-baik saja 2045 karena pemerintahnya tidak baik-baik saja justru kita sebagai orang di luar pemerintah di negara manapun revolusi itu di luar pemerintah bukan berharap pemerintahnya jadi saya sangat berharap dengan yayasan Bung Hatta atau teman-teman dari sejarah challenge saya adalah anak kedokteran bisa gak baca bubunya Bung Hatta terima kasih saya boleh menanggapi bu ya langsung aja kebetulan hadir di kita ini Bu Harida Bu Mujia Pak Hari Bu Kemala dari Museum Bank Indonesia jadi yang ingin saya sampaikan adalah kami bu kerjasama dengan Museum BI ini persis yang ibu sampaikan tadi bu jadi membuat konten-konten tentang Bung Hatta fragment-fragment cerita beliau teman-teman Museum BI ini alhamdulillah punya kepedulian kemudian membuat konten tadinya tidak kerjasama dengan kita membuat sendiri saya kaget juga waktu hari kemarin hari Pak Lawan 10 November itu beberapa museum di Medsos itu temanya tentang Bung Hatta itu kita gak setting ya serdata gak setting tapi kita lihat bahwa ada semacam publik mulai haus dengan figur yang lain yang terlalu dominan itu sudah sangat membosankan kemudian muncul ide-ide kenapa gak toko yang lain Alhamdulillah Bung Hatta terpilih oleh publik untuk difragmentkan dalam Medsos TikTok hari ini timnya Museum BI luar biasa saya bisa minta tepuk tangan buat Museum Bang Indonesia supaya nanti paling gak Yaisa Nata bisa kerjasama lanjut dengan Museum BI keliling kemana-mana gunilah kemarin Alhamdulillah untuk pertama kali dengan Museum BI di Padang kami pameran di lapangan stadion terbuka itu membawa jadi dengan tema ekonomi moneter yang sangat berat sekali Alhamdulillah lewat sepatu belinya Bung Hatta lewat tongkat Pak Ari ketawa karena dia susah bawanya waktu itu ya kan benda busaka ya kan tongkat Bung Hatta kemudian peci yang dicari itu kacamata Pak Ari Alhamdulillah udah ketemu kemarin belum ketemu kacamata ternyata anak-anak muda itu anak-anak muda itu masuknya emang dari situ di twitter itu yang terkenal kucing Bung Hatta gitu ibu jadi memang terima kasih masukannya ibu memang kita tidak perlu membentuk pesimism dalam forum ini gitu ya dan Bung Hatta pun gak pernah pesimis dalam hidupnya gitu kan tapi itulah keteradaran-keteradaran itu itu yang tadi saya sampaikan itu PR kita ya senata itu pengen apa membelajin ini narasi yang hebat ini narasi yang berat ini hingga sampai ke generasi muda itu seperti apa Alhamdulillah sudah dilakukan pameran ini kemudian dengan musyumbi bisa dicek instagramnya musyumbi dan tiktoknya itu konten tentang Bung Hatta pacaran dengan Bu Rahmi ada konten tentang kucing ada macam-macam sekali jadi mulai dari sana dan Alhamdulillah kok yang yang tertarik itu sekali bermusyumbang Indonesia jadi audiensnya banyak mudah-mudahan nanti akan menarik lembaga yang lainnya untuk bekerjasama dengan kita menyampaikan ini semua terima kasih itu tanggapan saya terima kasih oke kita lanjut ini sudah wah siap siap wah banyak ini di sini ini sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Ridwan dari Alfa Teta saya baru mengenal secara mendalam tentang Bung Hatta itu baru beberapa tahun yang lalu diadakan oleh tim historia tentang kamera surat-surat para pendiri negara itu sangat luar biasa Bung Hatta ini dia sangat maniak buku bahkan walaupun di penjara dia bahkan minta pesan diri buku memaaf ya judul bukunya agak kekiri-kirian dan setiap kekiri ketiga biasanya baca itu diaksim Andri tentang Bung Hatta kepada salah satu pimpinan Muhammadiyah beliau meminta memohon untuk beberapa buku dikirimkan pada beliau itu sangat heaven semua pendiri negara itu semuanya pada maniak itu itu cuma tanggapan yang pertanyaan berikutnya bagaimana Kak Bung Hatta memahami tentang dunia perburuhan di Indonesia yang saya ingat beliau tidak ngomong soal perburuhan kalau itu seperti apa ya dan bagaimana tanggapan Bung Hatta tentang sekularisme sekian dari saya terima kasih terima kasih bahwa penyampaian Bu Nila menggambarkan tentang pemikiran anak muda terkait dengan harus narasi yang sedikit tapi berisi tapi apakah itu yang benar-benar anak muda yang inginkan apakah kita selesai membaca di epilog terus di selesai sedikit itu menandakan anak muda yang berisi atau memang harus kembali ke zaman dahulu membaca buku-buku yang harus yang tebal menandakan bahwa anak muda harus berisi bahwa saat ini memang di zaman kemurusan moral anak muda itu memang tinggi bahwa melihat tiktok misalnya bahwa itu adalah sumber kebenaran padahal kalau digali kebenarannya kita kembali misalnya kembali putusan MK misalnya atau kembali demokrasi sungguh miris anak muda melihatnya bahkan perihal pendidikan pengetahuan itu jadi barang mahal yang paling barang murah apa adalah hiburan joget-joget yang memang tidak ada penyampaian tapi itu adalah faktanya namun bagi saya dan juga bagi teman-teman yang disini kami menolak hal itu sebagai ciri daripada anak muda anak muda masih ada orang yang menginginkan pendidikan yang tinggi membaca buku yang banyak dan juga berdiskusi dalam kesempatan ini saya bersyukur bisa bertemu dengan para pecinta Bung Hatta terus bahkan dari anak beliau langsung namun saya ingin sampaikan bahwa zaman Bung Hatta jika saat ini hidup maka tulisan demokrasi kita jilid 2 itu pasti akan ditulis bagaimana terkait dengan idealisnya negara pada saat itu di berbeda dengan pragmatis saat ini tentu bagi saya akan ditulis kembali demokrasi jilid 2 saya itu bagaimana tentang pemerataan pembangunan di IKN bagaimana lampu lampu kota itu bukan daripada ciri kemajuan tapi ciri kemajuan adalah lilin-lin di desa itu yang ditulis oleh Bung Hatta bagaimana tentang toleransi beragama bahwa Islam garam yang dipegangnya Islam gula bukan Islam ginco yang ini banyak sekali anak muda tidak memahami konsep pemikiran Bung Hatta yang ternyata relate terkait toleransi terkait demokrasi terkait pemerataan pembangunan bahkan tentang kooperasi bukan kooperasi yang ditolak oleh Bung Hatta mungkin awalnya tadi saya ingin bertanya bagaimana apa langkah konkret kita pada saat ini untuk bisa sumbangsi terhadap negara bagai bukti juga bahwa kita anak muda bukan yang pesimistis tapi saya merubah itu sebagai masukan saya dari Kalimantan Selatan mendirikan ruang berbagi Kalimantan Selatan yang dimana concernnya adalah anak panti karena saya berasal dari anak panti itu sendiri berharap bahwa anak panti ada kesempatan untuk mengenyang pendidikan yang khusus targetnya adalah jalur untuk anak panti karena saat ini saya lihat bahwa LPDB Biasiswa Pendidikan yang ditawarkan oleh yang lain banyak memberikan anak-anak tidak mampu tapi tidak terkhusus anak panti santri ada disabilitas ada berprestasi ada tapi anak panti yang bagi saya juga keterbelakangan mental secara sosial dia terbelakang secara keluarga terbelakang secara ekonomi harus ada gerakan baru semoga Hatta Foundation bisa berkolaborasi membukakan jalan itu membukakan jalan pendidikan untuk Bung Hatta-Bung Hatta Muda di kedepan agar bisa menyaksikan Indonesia Emas 2045 mungkin itu dari saya salih alam mohon maus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Ibu Mutia Bu Gumala Bu Alinda juga pasir daya yang lain perkenalkan nama saya Rangga Al Fauzi saya dari BPIB Bu Badan Pembinaan Ideologi Pacasional ini sedikit pertanyaan satu pertanyaan buat mungkin khususnya untuk keluarga dari Bu Hatta Nyal langsung ya insya Allah saya mau melanjutkan studi S3 hukum konsentrasinya itu ada di korupsi nah saya melihat kebetulan saya kebetulan muridnya Pak Arbic al-Qur Star Arma Humbu saya di alumni UI ambil konsentrasi kumpul dana dan beliau lindung saya dan menjadi jurusan saya lanjut nah saat kuliah itu beliau memberikan kalau Anda ingin melanjutkan studi S3 ambillah disertasi salah satunya ambil Bung Hatta sebagai salah satu role modelnya disitu nah saya saya tanyakan kepada ibu-ibu putri-putrinya yang kebetulan disini apakah saya bisa mengakses apa namanya mungkin tulisan atau informasi-informasi terkait role model Bung Hatta sebagai tokoh anti korupsi seperti itu terima kasih ibu atas jawabannya mungkin bisa dijawab dari keluarga yang langsung yang langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami juga memberikan kesempatan untuk waktu itu ibu-ibu seorang mahasiswa yang 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 memberikan kesempatan juga Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Atau ke dunia-dunia lain yang bisa mengubah pandangan masyarakat secara lebih general Masuk ke dalam TikTok mungkin, masuk ke dalam Reels Dan ya menyusupi hal-hal yang selama ini dianggap hanyalah entertainment Dengan segala pemikiran-pemikiran kita yang lebih benar Bukan hanya membiarkan hal-hal yang tidak benar itu terus-terus terputar di sosial media Lalu mungkin sedikit pertanyaan saya untuk mas-mas membicara di depan Di samping, dibalik segala macam pesimisme dan hal-hal yang menyerangkan mengenai politik Mungkin kita sambil berbuka, tapi kita sambil berbuka Mungkin kita sedang bagian air Kira-kira bagaimana anak muda sekarang bisa punya peran yang lebih empowered Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara kreatif Dan bukan hanya menyalahkan sistem yang ada Terima kasih Sebelumnya mungkin kita berbuka Kita jeda dulu sebentar ya Sembari narasumber menyiapkan jawaban ya Mari kita berbuka bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mohon izin saya intermesol lagi Jadi tadi ada teman muda yang bertanya Sebenarnya kalau kita sebagai orang muda ini Apa yang bisa kita lakukan Mungkin dari saya itu sederhana saja Kita melihat dari apa yang dilakukan Bung Hatta Bung Hatta mengembalikan sisa uang berobat Sebetulnya itu adalah haknya Tapi dikembalikan negara Dikembalikan kepada negara Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Bung Hatta itu memperlihatkan sifat yang tidak rakus Mengatakan bahwa negeri ini memang membutuhkan Uang juga Banyak masyarakat yang memang membutuhkan uang Membutuhkan kehidupan yang lebih baik lagi Kita mungkin bisa melihat ya situasat ini Banyak pejabat tiap Tiap berganti Periode Ganti semua Mobil Bangunannya Nah itu kan Tidak sesuaikan dengan apa yang Ini dengan Bung Hatta Ya kalau lah memang Kemudian Fungsi dari hal tersebut Untuk mendutungnya Kita juga orang waras kok Bisa Bisa menerima itu Kita bayangkan Baru dipakai 2 tahun Misalnya Sudah diganti dengan yang baru Dan itu Harganya fantastis Kadang tepok jidat kita Kedua Bung Hatta Tidak menggunakan fasilitas Untuk penduduk pribadi Kalau kita Sebagai orang muda Praktik pemikirnya adalah Ya jangan melakukan Atau jangan menggunakan Apa yang terbukan Dari hak Jangan mengambil hak yang lain Gitu Jadi Ya Disiplin yang tinggi Bung Hatta misalnya Suatu saat Ini Tulisannya Mokhtar ini bisa Mokhtar ini itu Julu kibung Hatta Manusia Jat Jadi General Mustopo Kenapa Beliau Karena terlambat 5 menit Jadi Bahkan 5 menit Pertambuan General Btb Mustopo Telat Terlambat Bung Hatta General Mustopo Punya alasan Terlambatnya dia itu Karena mobil butuhnya Tapi bagi Bung Hatta itu Bukan alasan Tidak ada tamu khusus Jadi bagi Mengapa itu Tidak ada tamu khusus Di rumah tidak ada Rumah bukan tempat Untuk menerima tamu Semua tamu Diterima di kantor Nah Mungkin Itu kan sebenarnya Bagian dari prinsip-prinsip Ada korupsi kan Kesaharian 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 Sederhana Dan bisa kita Aplikasikan Dalam hidup kesaharian Tapi sebenarnya Bang Saya itu ada Ada kenalan Baru kenal tadi Oke Yang bisa Serim langsung Sebenarnya Tentang apa tuh Tentang Praktik konkret Kalau Integritas itu Dipertahankan Dalam Politik Ngeri kok Praktik langsung Kalau integritas Dipertahankan Di Politik Dalam pengambilan Keputusan Mau dengar gak Ada Siapa 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 Senyata Mereka Maaf ya Terima kasih Terima kasih Atas Kesempatan Diberikan Selamat Makan Dan Minum Selamat Berbuka Puasa Saya izin Pak Os untuk berbagi pengalaman Kalau ditanya apakah politik itu perlu integritas Saya harus sampaikan bahwa saya berdiri di tempat ini Di makan UHT ini sebenarnya sesuatu yang mau juga kalau kayak disebut sebagai berintegritas Kalau yang dipaparkan tadi itu luar biasa sekali Soal bagaimana tidak mau korupsi, bagaimana kejujuran, konsistensi dan sebagainya Saya 15 tahun sebagai penyelenggara pemilu di daerah di Sulawesi Utara Dari KPU Kabupaten sebagai ketua sampai di tingkat provinsi Kalau ditanya bagaimana Pak Hatta akan melihat Indonesia sekarang ini Saya punya keyakinan yang luar biasa untuk menyampaikan Kalau beliau bisa bangkit, beliau akan bangkit dan koreksi terkait dengan demokrasi Itu yang saya yakinkan Kalau tidak bisa bangkit dalam keyakinan iman kita Maka dia akan berinkarnasi ya Bahasa teman-teman semua Kepada anak-anak Maaf, bu, dia dan bu, dia Tapi juga kepada cucu Untuk mengambil keran saat ini karena Indonesia tidak baik-baik saja Kenapa? Saya adalah saksi hidup yang sudah menyampaikan Di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bahwa saya diperintah oleh KPWR untuk melakukan manipulasi data Sembilan partai politik nonsit di DPR Saya saksi hidup Satu-satunya yang mampu bersaksi Tapi saya tidak sekuat, Bung Hatta Saya nangis di hadapan Pak Was Saya juga berbagi cerita suatu saat dengan Bunga Lida Saya tidak sekuat Kenapa? Karena saat itu adalah titik terendah dalam hidup saya Saya disebut pembangkan Saya disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih di KPI Karena dari 100 dari 9 partai politik itu Salah satunya adalah PSI, Glora Itu di Sulawesi Utara itu tidak memiliki syarat Saya mau beri contoh Saya sedikit emosi kalau ngomong soal pemilu ini Karena pesantannya itu tidak memiliki syarat Di satu daerah Itu jumlah sampelnya 100 Yang ketua KPWR sudah meninggal dalam Dirtifot Jumlahnya 100 KPU ini sampel naik rumah turun rumah Ketemunya 100 orang Tapi yang memenuhi syarat hanya 2 orang Yang 98 tidak ada orangnya Tidak mengaku bahwa dia di partai Ataupun Apa ya Saya ini orang-orang tidak Tidak ada Tetapi saya diperintah oleh KPWR Yang sekarang sementara rekap di tingkat nasional Untuk memutar fakta Bahwa yang memenuhi syarat 98 Dan yang tidak memenuhi syarat adalah 2 Saya satu-satunya Bukan hanya saya sebenarnya Di beberapa provinsi di Sumatera Barat ada Di Makassar ada Untuk menyampaikan saya tidak mau menandatangani Artinya Tidak bersedia menandatangani berita acara sebagai legalitas Ini soal integritas Nah dari cerita Bung Hatta Ini berbicara soal integritas Semua yang disampaikan tadi Keteladanan beliau adalah integritas Saya sangat berharap Saya dari daerah yang kecil Sulawesi Utara itu jumlah penduduk hanya 2,5 Pemilinya hanya 1,9 Bisakah ada orang-orang Di Indonesia, di luar Sulawesi Utara Itu akan berdiri untuk menyampaikan Bahwa demokrasi hari ini Itu mundur berapa dekade ke belakang Dan perlu sosok seperti Bung Hatta Untuk tampil Yang menyampaikan Bahwa pemimpin negara harus berintegritas Ketika seorang pemimpin tidak berintegritas Maka Indonesia tidak akan baik-baik saja Dan tidak akan melangkah untuk berpikir positif ke depan Saya mengkoreksi ini Kenapa? Karena pengalaman saya Bahwa perintah itu Berdasarkan konsesi di beberapa lembaga Bapak Ibu bayangkan Kalau beberapa lembaga sepakat Bahwa demokrasi harus dilakukan dengan curang Mungkin demikian dari saya Dan catatan penting bahwa Kita harus Meneladani Bu Hatta soal integritas Dan saya bermimpi Ada cucu cece Dari keluarga Bung Hatta Untuk tampil pada tahun-tahun ini Terima kasih Terima kasih atas Terima kasih atas pengalamannya BSI Semoga ini masih jadi ruang aman Kita bersama ya Kita ada dua pertanyaan sebenarnya Tapi ini Langsung aja Ini bisa sekalian dengan closing setunya Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Sebenarnya pertanyaannya tadi ada yang tentang Bung Hatta terkait buruh dan sekularisme Cuman tahu gak? Ya, itu sama apa yang bisa kita lakukan selanjutnya Ini karena udah mau Kita sholat jawa Saya singkat aja Terus closing dari kami Membicara bahwa Tadi tentang perburuan Saya kurang menalami Cuman waktu beliau Pernah menjadi perdera menteri Tahun 1948 Itu yang Mengupayakan kera Reorganisasi dari Badan-badan Askar kemerdekaan Bukan banyak tentara itu ya Banyak tentara dan semua orang kan Pengennya perang waktu itu Nah itu Bung Hatta Yang mengeluarkan ide yang gak populer waktu itu Sehingga dia dimusuhi oleh tentara-tentara Itu melakukan reorganisasi Tapi Tapi gak lantas beliau itu Apa Membubarkan Tapi gak dikasih solusi Enggak Tapi sama Bung Hatta Diciptakan lapangan-lapangan pekerjaan Itu Setahu saya yang Terkait dengan tenaga kerjaan Makanya waktu itu Menteri Pemudanya itu Menteri Pemuda dan Pembangunan Kalau gak salah itu Supenol Itu Apa Dari PSI juga Tapi waktu itu belum pecah PSI-nya ya Tapi saya lihat Kalau concernnya Bung Hatta Tentang Tentang pemuda Pembangunan Dan Bekerja Labor itu kan Ada dua hal Yang labor yang Jadi rumah tangga itu juga ada labor juga Kadang-kadang gitu Ya kan Gak melu yang bergaji itu Tapi dalam Pembangunan tangga itu Istri Masa Ngurus wan Ngurus suami Anak Itu Gak ada yang bayar Gimana? Gak ada yang bayar Gitu ya Itu kalau Soal perbulan Nanti kita bisa Ngomong lebih lanjut Terus Soal Sekularism Jelas Bung Hatta Gak usah Ngomong teorinya Tapi sebenarnya Beliau itu Peturunan Masaya ya Syekh ya Gitu Tapi Tidak mau menampakkan Dengan Jumba Dengan Genggot Sorry-sorry Gitu Tapi Dia gak mau menampakkan itu Jadi dia pengen Bener-bener memisahkan Mana state Mana nation Mana religion Dia misahin sekali itu Contoh G Contoh ini Kisah-kisah di pameran ini Menunjukkan itu lah Menunjukkan bagaimana Standing pointnya Seorang Mohamad Hatta Kalau untuk pemuda Tadi Ada Ada usulan Bagaimana kita Mengadopsi Semangat Semangat Bung Hatta ini Ya itu tadi Yang disampaikan Teman dari UIN ya Paling gak Dari Yayasan Dari Hatta Foundation Kan ada Ada grup Instagram Ada Instagram Follow aja dulu disitu Nanti kita berkomunikasi Lewat Instagram Ya kan Nanti Akan terkipa Ruang-ruang Komunikasi Seperti ini Mudah-mudahan Di tahun ini Nanti Agustus Insya Allah Ada bulan Hatta Misalnya Ibu ya Bu Ahida Bu Mutia Bu Gemala Karena Agustus itu Hari lahirnya Kalau Maret ini Beliau wafat Gitu Haun Kalau Agustus Nanti hari lahir Jadi berharap Jadi berharap Mudah-mudahan Yayasan Nata bisa membuat Semacam Bulan Hatta lah Di bulan Agustus Nanti itu ya Itu terus Nah disitulah nanti Konten Pemudanya Akan Semakin kita Kita Perbayang Insya Allah Kegiatannya Sebagai Kegiatan terakhir Tapi Kita bisa Bikin Kegiatan 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 Oke mungkin Untuk langsung aja Kita Saya Sebagai Moderator Sekaligus Ngucapkan Mohon maaf Atas apabila Ada kekurangan Oh iya Mau Prosesi penyerahan Buku Untuk 3 Pertanyaan Tama Satu orang Tadi Satu orang Yang Satu orang Yang 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 Apa Yang 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 Satu lagi Ya Mungkin Bisa Maju ke Depan Ya Tadi Pernanya Satu Dua Tadi Mas Mau Juga Enggak 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 Oke, prosesnya mau di seorang 60 hari ya? Oke, jadi ada satu lagi Bisa dikasih buku Ini tinggal kasih buku Kamu sholah itu katanya? Iya, itu masih kasih buku sudah ya Oh iya, boleh Oh masih boleh Oh iya, silakan Oke, bisa kita mulai prosesnya kalian Penyerahan buku untuk penyanyi Stabilis penyanyi Yang ini aja